Hai teman-teman Assalamualaikum kali ini saya akan berbagi tips cara untuk memperbaiki speaker bluetooth seperti ini ya dalam keadaan mati dimana mati disini bukan berarti mati semua ya ini masih bisa diperbaiki karena bagian regulator power supply IC nya pecah atau meledak karena susah untuk mendapatkan IC jenis ini di toko maka kita akan menggunakan cara lain yaitu kita akan menggunakan power supply atau menambahkan power supply ya jadi kita tidak akan menggunakan yang asli kita akan menambahkan power supply yaitu bekas dari DVD Hai kenapa bekas DVD karena untuk tegangan outputnya disini sama ya bisa kita gunakan yaitu 12V ataupun 5V perlu diingat disini jika kita akan menggunakan tegangan kita lihat dulu di bagian power bluetoothnya ada tidak IC 7805 nah jika ada kita bisa menggunakan yang 12V namun jika tidak ada kita harus menggunakan yang 5V untuk menjaga tidak terjadi sesuatu gunakan yang 5V dulu ya nah disini kita akan menggunakan atau memfungsikan semuanya saklar kita harus memutus jalur ini ya dari stop kontak dan colokan ya kemudian ini kita lepas kakinya salah satu kakinya caranya kita harus menyambung atau kita solder ya kita gunakan satu saja kabel atau soketnya ini terserah kabelnya mau kita pasang atau sambung dimana terbalik juga tidak apa-apa ya karena ini hanya untuk memfungsikan saklar ini juga bisa oke kita akan sambung terlebih dulu jangan lupa untuk panaskan solder ya untuk menyambungnya biasanya disini ada dua macam ya untuk power bluetoothnya ada yang menggunakan 5V dan ada yang 12V bisa kalian gunakan 9V atau 10V ya jika ada ini saya akan menggunakan 12V dari bekas PSU DVD oke setelah kita sambung disini lalu kita lepas soket yang mengarah ke power supply ya kita sambungkan ke 12V dan ground kita tinggal tancap saja nah jika sudah kita akan tes apakah ini berfungsi atau tidak atau meledak tidak ya karena ini menggunakan 12V untuk kalian yang ragu kalian bisa gunakan yang 5V terlebih dulu ya jika dirasa kurang kalian bisa menambahkan naikkan menjadi 12V ataupun 9V terlebih dulu kita coba oke menyala ya itu artinya berfungsi dengan baik kita akan coba menyambung ke speaker nya oke sekali lagi kita nyalakan ini saklar dalam posisi on ya oke kita sambung kita colokkan ya masuk itu artinya sudah selesai dan ini bisa kalian manfaatkan semoga video ini bisa bermanfaat dan bagi kalian yang menyukai video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih